Terus kejar cita-cita, jangan sampai kalah saing Halo News People, belajar bareng yuk hanya di Sharing Halo News People, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di Sharing episode selanjutnya Episode berapa nih? Episode 4 ya teman-teman Episode 4, nah kali ini kita kedatangan tamu yang ahli di bidang Cyber Security Kita langsung sambut aja Pak Dhani Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ini baru selesai banget ngajar apa Pak? Minggu ini ada 2 materi, 3 hari ini Securing Operating System Besok baru OS Forensic Jadi semuanya Security ya Pak? Cyber Security Cyber Security Nah gini Pak Dhani Jadi kan akhir-akhir ini banyak banget berita tentang kebocoran data Kayak kebocoran data perusahaan, instansi, terus juga KTP, paspor gitu Terus juga masalah yang biota Itu kan rame banget kan? Nah itu kenapa bisa terjadi sih Pak? Ya jadi Penggunaan internet Jadi ya penggunaan internet Jadi internet itu sebenarnya dua sisi mata uang gitu ya Jadi antara threat versus opportunity Jadi ya dengan internet ada banyak ancaman ya plus ada juga opportunity kesempatan gitu loh Jadi ya kenapa data bisa bocor itu tergantung dari pengguna internet sendiri Ya kan apakah pernah mensubmit data yang sifatnya pribadi ya di website di internet atau tidak Ya makanya kembali ke masing-masing pengguna internet apakah memang sudah aware atau belum ya Mungkin kalau ya untuk mencegah gitu ya untuk mencegah kebocoran data sebenarnya ada dua pendekatan Dari sisi personal maupun dari sisi organisasi Nah kalau dari sisi personal tadi bagaimana security awareness itu mesti ditingkatkan Ya kan Sedangkan dari sisi organisasi tentunya ada tim sendiri yang tugasnya memang melakukan pelindungan aset Ya organisasi seperti itu sih Jadi kebocoran data pun ini ya Pak ada concernnya gitu gak sih Pak Misalkan kalau kita mau subit-subit data terus kita gimana ya kalau cookies itu termasuk apa Pak Ya jadi ya data itu kan raw kan jadi ya termasuk cookie dan sebagainya Data itu kan bisa diproses, difilter, dan diolah Nah siapa yang mau olah itu kan tujuannya beda-beda ya kan Ada yang ya kalau kita bicara opportunity tadi ya kan ada data analitik ya kan Kemudian ada machine learning dan sebagainya Bagaimana ketika kita mencari sesuatu yang submit data misalnya sepatu ya Maka data tersebut bisa di-embed ke beberapa platform ya seperti platform sosial media atau portal berita Mungkin ya ketika kita buka Instagram ya kan iklannya sepatu terus kan gitu ya Buka portal berita ya iklannya sepatunya Artinya data yang pernah kita submit di internet itu bisa di oleh siapapun Ya termasuk dari unauthorized users orang yang tetap menjawab seperti itu Oke oke jadi hati-hati yang is people di internet gitu karena data kita bisa digunakan oleh siapapun juga gitu ya Pak Nah kalau dari security operation center sendiri nih Pak boleh dijelasin dikit dulu nggak sih Pak ini tentang apa Ya tadi saya sudah sebutkan bahwa perlindungan data itu kan bisa di sisi personal maupun di sisi organisasi Nah salah satu tim yang memang tugasnya adalah untuk melindungi data organisasi adalah SOC Security Operating Center Dimana sebenarnya fokus SOC itu kan tidak hanya bagaimana melindungi organisasi ya tapi sekarang ini kan perkembangan teknologi termasuk perkembangan apa ya serangan-serangan itu terus berkembang ya maka dituntut seorang defender itu ya musti apa ya musti lebih proaktif ya jadi ya pendekatannya itu tidak hanya melakukan proteksi tapi juga ada strategi yang namanya detection lebih proaktif jangan nunggu banyak nih organisasi yang apa ya reaktif gitu jadi di trigger dulu dengan insiden baru aware banyak tuh peserta yang di training karena memang pernah ada insiden gitu sebelumnya kalau sebelum ada insiden kenapa nggak training kan seperti itu jadi pendekatan proaktif yang mesti kita tanamkan dari sisi SOC sendiri nah selain detection sebenarnya SOC itu juga punya fungsi melakukan respon jadi bagaimana ketika kita sudah apa ya berusaha melindungi organisasi ya kan kemudian tadi melakukan deteksi tetap yang namanya insiden itu tetap ada nah respon strategi itu bagaimana SOC itu mampu menghandle call dan merespon ketika ada laporan terjadi insiden jadi paling tidak impact yang dihasilkan dari insiden tersebut tidak terlalu luas gitu jadi ya tadi kalau kita dalam satu organisasi memang itu tugas dari SOC gitu sih jadi bukannya kita harus mengatasi masalah kita sebaiknya menghindari masalah tersebut itu dulu ya jadi ya bagaimana kita melakukan preventif nah itu tugas utama dari seorang defender memang bagaimana melakukan perlindungan aset ya melakukan perlindungan terhadap organisasi dan ketika kita bicara proteksi itu ada banyak tuh implementasi yang bisa dilakukan jadi nggak cukup hanya sekedar misalnya pasang firewalls melakukan backup pasang antivirus itu nggak cukup jadi mesti secara komprehensif mulai dari buat policy physical security sampai yang paling simple adalah securing data seperti ini oke oke jadi eh gimana cara kita cara SOC untuk mengamankan data perusahaan data organisasi gitu ya Pak nah kalau cara kerjanya jadi tadi ya SOC itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah bagaimana melindungi organisasi ya kan dengan menerapkan tadi policy aturan terkait dengan penggunaan internet ya tadi kalau kita korelasikan dengan apa kebiasaan user di internet ya kan kita bisa aja bikin aturan jangan menggunakan email corporate untuk keperluan penggunaan pribadi misalnya masa ya kita register di sosial media pakai email corporate Nah itu yang sebenarnya mesti kita atur di awal gitu lewat policy ya kemudian aturan terkait dengan penggunaan mobile device ya kan mungkin sekarang ini orang lebih prefer menggunakan apa mobile device untuk beraktivitas termasuk bekerja tetap ada aturannya data apa saja yang boleh diakses dan sebagainya ya kemudian tadi selain melakukan protection tentunya adalah bagaimana melakukan deteksi deteksi dini gitu ya bagaimana mencari kelemahan organisasi kita ya kan jadi ya mungkin kalau secara teknikal itu ada istilah yang namanya vulnerability ya kan celah keamanan jadi kita mesti cari nih celah-celah di organisasi kita tuh dimana apakah dari dari sisi end user dari sisi jaringan ya kan dari sistem atau yang lainnya nah mungkin kalau dari sisi end user ya kita bisa kurangi dengan melakukan ya apa brainstorming ya kan kemudian ada training lah dan sebagainya gitu ya kemudian yang ketiga tadi adalah tentunya strategi respon ya kan jadi memang kita SOC itu harus punya prosedur untuk penanganan insiden supaya ya apa impact yang dihasilkan dari insiden itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu luas seperti itu sih overall fungsi dari si SOC itu jadi cara kerjanya itu ada protection detection sama respon sebenarnya ada satu lagi ya cuman ya kembali ke apa ya maturity level ya current security dari posul organisasi jadi seorang defender tuh justru mempelajari taktik teknik dan prosedur dari sisi attacker ya jadi mungkin kalau pernah dengar tuh ada namanya threat intelligence gitu jadi ya intelligence ya seorang defender justru masuk ke forumnya hacker ya kan berteman dengan hacker dan sebagainya lebih ke mempelajari taktik teknik dan prosedur supaya bisa apa mengantisipasi gitu aja sih betul itu menarik banget tuh English people nah tadi kita udah tahu ya seberapa penting SOC dalam perusahaan kita gitu nah ada lagi nggak Pak kenapa kita harus belajar SOC alasan-alasan lain gitu ya sebenarnya SOC itu sendiri lebih ke teknikal gitu ya bagaimana memang ya kita organisasi itu harus punya semacam tim jadi ya gimana caranya implementasi yang tadi Pak yang apa protection detection dan respon strategi itu lebih efektif jadi ya makanya ada beberapa apa metodologi yang bisa kita gunakan supaya memang strategi yang bisa dijalankan itu bisa efektif oke oke nah gini deh Pak ngomong-ngomongin tentang SOC kalau ada yang mau belajar nih instipal ada yang mau belajar terkait SOC terus misalkan basic basic SOC itu kapan waktu yang tepat Pak buat belajar ya jadi sebenarnya ya kapan atau tidak itu tergantung dari ya ya kita organisasi yang sudah establish yang memang apa ya sudah bekerja di dunia cyber internet dan sebagainya ya mau nggak mau harus harus punya tim yang memang tadi melakukan defense ya karena memang ya ansaman serangan yang ada itu itu apa semakin apa ya berkembang gitu jadi kalau kita memang tidak prepare ya tidak mencari gimana sih teknologi yang baru untuk defense ya itu akan ketinggalan jaman gitu sih betul jadi semua perusahaan tuh perlu banget ada yang SOC ya Pak untuk menjaga keamanan data-data perusahaan itu sendiri nah kalau ngomongin dimana Pak dimana sih tempat yang pas untuk belajar SOC ini ya tentunya di Inixindo di Inixindo di Inixindo di Inixindo emang kenapa Pak kenapa pilihnya tuh di Inixindo ya kita ada banyak apa ya partner atau rest partner yang di bidang security ya ya sebut saja AC Council ya kan kemudian ada Comtia ya kan termasuk Microsoft Cisco juga ada beberapa course yang memang ngomongin masalah security ya tentunya juga kita punya materi yang versi Inixindo ya jadi kalau mungkin Inix people gitu ya pengen materi yang mungkin lebih apa ya lebih mudah dipahami ya karena memang kalau materinya Inixindo itu di deliver dalam bahasa Indonesia jadi mungkin lebih mudah dipahami ya kita ada banyak kok materi yang terkait dengan cyber security termasuk SOC tapi SOC juga apa bagian dari course yang versi Inixindo tapi kalau SOC sendiri itu masuknya kalau fundamental eh fundamental terus advance atau gimana Pak ya sebenarnya kalau dilihat levelnya itu lebih ke intermediate ya kan karena ya ada semacam prerequisites ya disitu jadi iya meskipun nanti dalam kenyataannya juga banyak yang memang baru masuk ke dunia cyber itu juga training nggak masalah gitu jadi iya kita berikan yang yang mereka butuhkan sih betul gitu Inix people Nah kita beralih ke segmen selanjutnya Pak tanya aku jawab jadi ini kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari Inix people di luar sana yang yang kira-kira punya pertanyaan terkait SOC ini jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak tadi sih udah sempat dibahas dikit kenapa perusahaan tuh sangat-sangat membutuhkan SOC nah tapi terkait perusahaan sendiri itu ada ini nggak Pak perbedaannya apakah perusahaan jenis ini saja yang butuh SOC atau seluruh perusahaan itu butuh SOC hampir ya tentunya hampir semua perusahaan ya jadi kayak ya kita analogian seperti rumah lah ya jadi rumah ya mau rumahnya bagus atau nggak pun kan di dalamnya ada aset kan gitu ya meskipun asetnya nggak nggak terlalu berharga kan gitu ya ya kan aset macam-macam kan kadang oleh orang yang satu berharga tapi yang lain kan kemungkinan nggak 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 berharga jadi nah gimana caranya mengamankan aset ya ya kan kita bisa kunci-kunci pun beda-beda kan gitu ada yang cuman gembok biasa atau yang pakai apalah kayu dan sebagainya jadi ya ya semua organisasi pasti butuh yang namanya security teams ya karena kalau kita bicara ya perang informasi kan ada yang menyerang ada yang bertahan lah ya kita lebih ke bagaimana kita bertahan defense ya seperti itu sih jadi itu perlu banget things people di semua perusahaan apapun mau jenisnya beda-beda gitu tapi tetep perlu banget SOC ini nah kalau keseharian dalam SOC itu ngapain aja Pak tugas-tugasnya tanggung jawabnya ya jadi ya tadi sebenarnya akan fokus utama dari seorang defender itu lebih ke bagaimana memastikan keamanan aset ya bagaimana mencegah terjadinya ancaman maupun serangan ya membuat aturan melakukan monitoring ya kan kemudian mengimplementasi security mekanisme dan sebagainya termasuk ya bagaimana mendeteksi adanya ancaman serangan ya kan ya termasuk ya melakukan update knowledge ya kan jadi kadang kan kalau kita bicara apa ya defense atau SOC itu kan lebih ya pokoknya dia bekerja kalau ada insiden enggak jadi karena memang apa ketika kita misalnya bekerja dalam satu defense ya tadi bagaimana kita mencari ini apa sih tren serangan tren ancaman dan tren security yang sekarang ini ada gitu loh ya jadi ya tanpa harus kita mesti nunggu insiden itu terjadi kan seperti itu sih sebenarnya betul-betul jadi jangan nunggu-nunggu insiden dulu baru diatasi tapi kita juga cari celah-celah ini kalau ada insiden muncul kita bisa ngatasinya itu gimana gitu ya Pak jangan jangan reaktif ya lebih ke proaktif gitu betul gitu inspeople nah pertanyaan terakhir dari tanya kejawab nih ada prasyarat atau hal apa saja nggak Pak yang perlu dipersiapkan untuk inspeople sekalian nih kalau mau mulai belajar SOC ya sebenarnya kan ada banyak kan resource di internet yang bisa kita gunakan ya cuman ya kalau kita bicara prasyarat ya paling tidak kita tahu ya beberapa terminologi ya kan istilah-istilah terkait dengan apa cyber security kemudian ya mungkin operating system itu juga menjadi prasyarat ya bagaimana setiap operating system itu kan sebenarnya punya fitur security yang kadang end user itu enggak tahu gitu loh dan kadang-kadang diabehkan nah jadi ya dia harus tahu operating system yang digunakan apa ya kan kemudian fungsinya buat apa itu aja sebenarnya ya dari sisi apa cyber security terminologi tadi sama dari sisi operating system gitu sih yang paling penting jadi operating systemnya itu ya Pak ya tahu lah tentang apa ya sistem yang digunakan itu yang penting tapi kalau mau tahun lebih lanjut belajar aja langsung di indeksinda gitu nah terima kasih banyak Pak Dhani atas waktunya dan wawasan informasi-informasi yang sudah diberikan ke kita semua kaya inspeople di luar sana semoga wawasan yang Pak Dhani sampaikan juga sangat-sangat bermanfaat bagi inspeople sekalian amin jangan lupa juga untuk like comment subscribe dan share ke temen-temen kalian karena banyak banget informasi-informasi yang sayang dilewatkan sekian sharing sekali ini dadah sampai jumpa saya pilih tak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati